Tidak ada satu ahli pun dari pihak terpohon dan pihak terkait mampu mendelegitimasi argumen forensik dan fraud dari IT itu. Tidak ada yang bisa mendekonstruksi itu. Nah pertanyaannya, bagian yang pertama, bagaimana membuat kerangka tekstual yang sangat keren tadi menjadi bagian penting sehingga mahkamah dibantu. Jangan-jangan diperumit gitu loh. Intelektual discourse yang dilakukan itu memperkaya pengetahuan tapi tak pernah menyelesaikan masalah. Nah keahlian Anda diperlukan. Pak Hakim saya biasa sebut ahli ini sobat. Sobat, kita memerlukan keahlian Anda di sini untuk mencari jalan luar terhadap kerumitan ini. Kalau kita masih menggunakan old fashion pembuktian, mengadu C1 dengan C1 yang secara ada, kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Satu, itu sebabnya argumen di dalam kuantiti kami, saya tidak tahu apakah itu sudah dibaca atau belum, menjelaskan bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi itu ternyata juga terjadi di dalam proses kuantiti ini. Saya mau kasih tahu, kemarin ada argumen yang luar biasa dari seorang yang di kampung di Sulawesi Selatan. Ternyata dia konsultan KTP. Dia mengatakan begini, sudah 74 tahun Republik ini merdeka, persoalan kita sama. Seluruh sengketa selalu dihadirkan ke sini karena apa? Kita tak mampu dan tak sanggup merumuskan DPT yang benar. Mengapa kebodohan kita ini berulang kali terus? Itu sebabnya kami berharap mahkamah akan keluar dengan satu gagasan, dibantu oleh ahli. Kami mencoba membangun, membantu dengan cara mengajukan ahli forensik dan ahli IT. Dan seluruh informasi yang kami dapatkan itu dari aksesnya KPU, DPT-nya KPU, situmnya KPU. Dan itu bisa dilihat, bisa diakses langsung. Alhamdulillah di sini ada anggota DPR. Semoga tidak cengar-cengir saja, tapi terus memang betul jalan keluarnya diberikan. Jadi pertanyaannya adalah, bagian yang pertama ini saya ulang, bagaimana dengan speedy trial, problemnya seperti itu, saat Indonesia kita dikasih waktu cuma 5 hari dan 1 hari bagi pemohon, dengan 15 saksi, dua ahli untuk bisa membuktikan itu semua. Dengan beban pebuktian dan dugaan indikasi kejahatan yang sangat canggih seperti itu. Yang kedua, Ahli Kari kemarin Prof. Edi ditanya, dan agak setengah ditelanjali dalam tanda petik, oleh kolega kami dari pihak terkait, apakah Anda pantas untuk jadi ahli? Ahli kami itu punya 1222 buku yang dihasilkan, ratusan jurnal yang dikemukakan, dan dia ahli untuk fingerprint dan iris. Dipertanyakan keahliannya. Sekarang saya ingin tanya, saya kagum kepada sobat ahli, tapi pertanyaannya sekarang saya balik. Anda sudah tulis berapa buku yang berkaitan dengan pemilu, yang berkaitan dengan TSM? Tunjukkan kepada kami bahwa Anda betul-betul ahli, bukan ahli pembuktian, tapi khusus pembuktian dalam kaitannya dengan pemilu. Berikan kepada kami buku-buku itu, mungkin kami bisa belajar, berikan kepada kami jurnal internasional yang Anda pernah tulis. Kalau itu sudah dilakukan, maka kami akan mengatakan Anda ahli yang top. Jangan sampai ahlinya di A, ngomong B, tapi tetap ngomong ahli. Ini kan berbahaya. Jadi bagian yang kedua ini, berikan kami jurnal-jurnal internasional sudah berapa banyak, yang khusus mendiskusikan masalah ini, dan berapa buku yang Anda punya. Sehingga pantas disebut sebagai ahli. Bagian yang ketiga, ada sistem informasi yang kami menduga bisa di-interset. Sampai hari ini, tidak ada satupun alat bukti yang bisa menentukan bahwa audit forensik atau audit terhadap sistem IT itu sudah pernah dilakukan. Dan ini bukan kali yang pertama tahun ini. Tahun yang lalu juga ada problem seperti ini. Tapi kita tidak pernah menyelesaikan masalah ini. Itu sebabnya, mungkinkah ada usulan dari ahli. Saya punya usulan. Tolong diuji dan dikaji. Mengapa kita tidak dorong dan memberikan kemuliaan kepada mahkamah ini untuk melakukan atau meminta melakukan audit terhadap sistem IT ini, dan kita buka sistem itu. Kita buktikan, panggil seluruh ahli terbaik di Indonesia dan di dunia, kita akan buktikan kecurangan terjadi atau tidak, atau kebohongan. Jangan setiap upaya untuk membongkar kecurangan, terus kemudian di-framing itu hoaks. Tapi padahal kita tidak mau dan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Saya pikir termohon harusnya tertarik. Karena ini bukan untuk masalah penul dua. Bukan masalah penul dua. Ini masalah bangsa ini. Peradaban ini di bangsa ini. Akan sangat ditentukan pada kemauan kita. Dan saya mengharapkan, dan sungguh-sungguh, saya menyakini mahkamah ini mampu menjadi salah satu pilar penting. Tapi, berikan pendapat Anda berkaitan dengan audit forensik dan audit IT yang berkaitan dengan kontensi, saya sebut saja kontensi, kecurangan yang terjadi dengan menggunakan IT. Saya mau berhenti sampai di situ. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.